Untuk mengerjakan soal ini kita perlu mengingat aturan berikut. Selanjutnya dari soal dapat kita tuliskan lagi integral dari 1 hingga 2 x min 4 dikali 2 x tambah 1 dx. Kemudian ini dapat kita buka kurungnya di dalam dengan cara dikalikan. Integral 1, 2, kita kalikan menjadi 2 x kuadrat ditambah x minus 8 x minus 4 dx. Kemudian ini dapat kita sederhanakan menjadi integral 1, 2, 2 x kuadrat minus 7 x minus 4 dx. Kemudian ini dapat kita integralkan 2 x kuadrat integralnya adalah 2 per 3 x pangkat 3. 7 x minus 7 x integralnya adalah minus 7 per 2 x kuadrat dan minus 4 integralnya adalah minus 4 x. Di evaluasi dari 1 hingga 2. Selanjutnya ini dapat kita masukkan nilainya. Pertama kita masukkan nilai x sama dengan 2 sehingga diperoleh menjadi 16 per 3. Ini menjadi dikurangi 28 per 2, dikurangi 4 x 2, 8. Selanjutnya kita masukkan nilai x nya sama dengan 1. Ini dikurang, jadi 2 per 3. Ini menjadi minus 7 per 2. Ini menjadi minus 4. Sehingga jika disederhanakan, ini dapat kita samakan penyebutnya, menjadi 6. Kemudian ini menjadi 32. Dikurangi, ini menjadi 56. Dikurangi, ini menjadi 48. Kemudian disini dikurangi, selanjutnya juga penyebutnya, menjadi 6. Ini menjadi 4. Ini menjadi 14. Ini menjadi 24. Ini jika kita operasikan kita dapat memperoleh nilai minus 59 per 6 atau sama dengan minus 95 per 6 Sehingga jawaban yang tepat adalah B Sampai jumpa pada pertanyaan berikutnya